Ferdi Sambo dan Putri Candrawati nampak menangis dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Merespons hal itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, yakni Abdul Fikar Hajar, menyebut, hakim dan jaksa penuntut umum disebut tak bakal terpengaruh dengan kimik para terdakwa. Dikutip dari Kompas.com, Abdul Fikar Hajar menyatakan, jaksa dan hakim tak akan terpengaruh sejumlah kimik natural maupun yang direkayasa. Lebih lanjut, ia menyatakan, meski para terdakwa menunjukkan sikap menangis dan penyesalan saat menjalani sidang, jaksa dan majelis hakim akan tetap mengutamakan untuk menggali fakta. Lantaran, hal tersebut bertujuan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi sebenarnya. Diketahui sebelumnya saat sidang di PN Jaksel pada selasa 10 Januari lalu, Ferdi Sambo menitikan air mata saat menjawab beberapa pertanyaan dari hakim. Kemudian, terdengar suara Sambo bergetar saat majelis hakim mendalami perihal cerita pelecehan seksual yang terjadi terhadap Putri Candrawati pada Kamis 7 Juli 2022 lalu. Bahkan, Sambo juga nampak menangis ketika disinggung perihal nasib keempat anak kandungnya. Sementara dalam persidangan di hari yang berbeda, Putri Candrawati juga turut menangis. Dalam persidangan pada Rabu 11 Januari kemarin, tangis Putri Candrawati pecah saat menceritakan mengenai dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Sembari menangis Putri Candrawati menyinggung keluarga dan sejumlah anaknya yang turut terdampak lantaran orang tuanya terlibat dalam kasus pembunuhan perencana Brigadir J. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!